Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT diturunkan dalam investigasi kasus kecelakaan bus yang terjadi di sungai kawasan wisata Gucci pada minggu kemarin. PLT Ketua Subkomite LLAJ KNKT Ahmad Wildan mengatakan timnya mengirim dua investigator ke lokasi untuk mencari tahu penyebab terjadinya kecelakaan. Wildan mengatakan KNKT sudah memiliki dugaan awal berdasarkan informasi penguji yang berada di lokasi. Laporannya dilansir dari gridoto.com. Jika rem tangan dalam keadaan terkunci, artinya info awal ada anak kecil yang merilis rem tangan tidak terbukti. Ia menambahkan ketika bus diangkat, roda belakang dalam kondisi tidak bisa berputar. Dari informasi faktual tersebut, KNKT memiliki dugaan awal adanya energi potensial yang cukup mendorong bus sehingga bergerak. Energi potensial itu rumusnya massa dikali gravitasi dikali tinggi. Saat kejadian mobil sedang dipanaskan, ada 35 penumpang yang sudah masuk ke dalam bus. Jumlah penumpang yang besar ini akan menambah berat massa bus. Pihak KNKT menurut Wildan juga akan memeriksa beberapa grid ketinggian jalan dari titik bus parkir sampai jatuh. Kemampuan handbrake di desain mampu menahan dorongan hingga grid 18% dan jika melebihi angka maksimal wajar meluncur. Menurut Wildan, dengan beban massa yang sentemikian besar dan adanya dugaan jalan yang menurun menimbulkan potensial energi yang mendorong bus hingga meluncur. Ia optimis penyelidikan ini tidak akan memakan waktu yang lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!